Kita beralih ke Jawa Barat, memirsa teror ular kobra meresahkan warga Bekasi. Dua ekor bayi ular kobra kembali ditemukan di sebuah perusahaan dan perumahan warga. Ya, petugas pemadam kebakaran pun langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi ular berbisa tersebut. Inilah seekor bayi ular kobra yang ditangkap petugas pemadam kebakaran. Bayi ular ini ditangkap di sebuah perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beberapa ekor ular ditemukan ditumpukan barang di dalam kardus. Petugas pun langsung mengevakuasi ular ke dalam botol minuman. Dia bisa mematikan itu kalau disengat. Paling 5 menit itu sudah bisa mati kalau digigit ular. Masa bisanya beracun-beracun yang sangat manjuk kali. Itu rata-rata usia masih anak atau gimana ularnya? Itu usianya hampir 3 bulanan. Dalam satu minggu terakhir, petugas sudah mendapatkan 5 kali laporan adanya ular berbisa di pernikiman dan perusahaan yang ada di sini. Hal ini pun tentu meresahkan warga sekitar. Petugas mengimbah warga segera melaporkan jika kembali menemukan ular berbisa seperti ini. Sementara itu, rencananya anak ular kobra ini akan dievakuasi ke Balai Konservasi Hewan.